Pemesah di informasi lainnya setelah tertahan di Pulau Karimun, Jawa, hampir satu pekan sekitar 490 orang wisatawan akhirnya berhasil evakuasi dengan kapal milik PT. Pelni. Ratusan karyawan itu tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pagi tadi. Bersyukur, seperti itulah ungkapan seorang wisatawan wanita asal Solo, Jawa Tengah yang sempat terjebak di Pulau Karimun, Jawa, kebupaten Jepara ini. Ia yang berlibur natal bersama 28 anggota keluarganya sejak tanggal 21 Desember lalu, akhirnya berhasil dievakuasi dengan KM Kalimutu milik PT. Pelni. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah dikasih. Yang agak ini dua hari terakhir ini hujan sehingga nggak bisa kemana-mana. Yang sebelumnya tapi hujannya nggak betul teras, cuma nggak bisa kemana-mana aja karena hujan. Terakhir berapa lama? 6 hari. Susini bersama ratusan wisatawan lokal dan turis mancanegara tiba pada Rabu pagi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jadwal penjemputan mereka sempat mengalami perubahan lantaran cuaca buruk. Dari 490, 391 usahawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Saat ini Pelabuhan Jepara masih ditutup sampai tanggal 31 Desember 2022. 490 orang yang sedang berlibur di Pulau Karimunjawa itu harus menunggu hingga 7 hari lamanya untuk kembali ke Semarang dan daerah sekitarnya karena angin kencang, intensitas hujan tinggi, dan ombak setinggi 2,5 meter. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan